Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel video kali ini aku mau room tour kamar yang udah aku makeover sebelumnya udah aku Sopi haulin juga beberapa barang yang aku beli untuk mendekor kamar ini jadi kalian bisa tonton video-video sebelum ini itu ada proses makeover sama beberapa barang yang aku haulin di Sopi ya dan untuk selanjutnya sekarang aku mau room tour jadi aku bakal review semua barang yang ada disini jadi gak cuman yang aku order aja tapi yang ada disini semua bakal aku info harganya langsung aja yuk ke video room tournya oke kita mulai room tournya jadi ini kamar aku tuh yang udah aku makeover sebelumnya nah ini kamar yang awalnya tuh kasurnya tuh sebelah sini tuh hadap sana terus sekarang aku ubah kasurnya tuh sebelah sini biar kelihatan luas gitu aja sih soalnya kalau langsung pintu terus kasur tuh kayak kelihatan penuh gitu ya nah ini dia kamar aku tuh bisa kalian lihat ya sama seperti video sebelumnya sih karena room tournya ini berlanjut cuman aku pisah videonya nah ini beberapa barang-barang rom dekor yang aku haulin juga di video sebelumnya kalian bisa lihat ya untuk review detailnya nanti disini aku juga bakal kasih tau masing-masing perintilan disini tuh ada apa aja sih terus harganya berapa dan belinya dimana nah semuanya nanti bakal aku review kan satu-satu oke mungkin mulai dari yang pertama dulu ini ada gantungan baju gitu nah gantungan bajunya ini tuh bahan kayu bisa kalian lihat detailnya ya ini gantungan baju isi 5 harganya ini cuman 15 ribuan aja terus ini tuh bisa untuk menggantung baju yang mau dipakai ulang atau tas atau topi mungkin terserah sih ini sengaja aku taruh di belakang pintu biar kalau ngantung baju tuh gak terlalu kelihatan gitu terus lanjut sebelah sini tuh ada kiswa jadi sebenarnya dulu itu ruangan ini tuh aku bagi juga sama tempat sholat jadi aku kasih kiswa aja terus disini juga ada tempat-tempat mukena sajadah jadi satu terus ada baju juga nih ada sajadah di bawah gitu oke kita kesini dulu aja kali ya oh iya kiswanya ini satu paket sama kiswa yang besar kalau gak salah harganya tuh 130 ribuan pokoknya nanti aku kasih linknya di description box aja ya yang mau beli untuk detail kiswanya tuh bagus banget karena ini tuh bukan apa ya bukan print gitu ya ini tuh manik-manik untuk tulisannya tuh jadi itu ada manik-maniknya gitu bagus banget sih ini terus selanjut disini di bawahnya tuh aku taruh bunga aja ini fasli itu bekas botol selai gitu terus aku kasih stiker putih polos aja tuh kayak gini nah ini buat mempercantik aja sih bunganya tuh beli di shopee juga harganya kurang lebih berapa ya lupa deh terus ini aku kasih bunga juga jadi ini ceritanya bunga yang belum dapet fas jadi kehabisan fas yaudah deh aku taruh sini biasanya itu aku pakai untuk properti foto-foto gitu terus sebelah sini tuh ada rak yang multifungsi sih jadi ini bisa untuk naruh apa lilin mungkin lilinnya nih aku juga beli di shopee lilinnya tuh murah banget sih harganya sekitar 5.000 sampai 7.000 aja tuh apinya tuh juga goyang-goyang gitu loh bagus terus ini ada doa gitu sih buku-buku terus ini buku notku aku taruh sini biar gampang nyarinya jadi ini multifungsi aja sih lanjut disini tuh ada laci-laci jadi sebenernya ini tuh polos gitu ya kalau lacinya diambil itu jadinya kayak gini cuman kalau misalnya naruh barang-barang itu kebanyakan jatuh akhirnya aku inisiatif tuh bikin laci aja dari kardus kardusnya ini aku juga beli di shopee nanti aku kasih keterangan ukurannya ya di description box kalau ini tuh lebih lebar yang atas tapi dia lebih pendek tuh kalau ini lebih tinggi tapi ininya lebih pendek gitu sih jadi cuman buat tempat kardus ini juga bisa dijadikan untuk penyimpanan dan lain-lain masih kosong sih karena kamar ini masih apa ya masih kosong aja lemari juga belum ada di kamar ini terus ini bisa dikasih ditaruhin tempat tisu ini juga masih bisa untuk barang yang lain gitu ya oke terus di bawah ini ini aku isi ini ada Al-Quran terus ini barang-barang suami gitu perkakas gitu lah terus ini ada kresek ini kresek sampah sih gimana ya tapi ini baru ya jadi aku belinya itu per kilo gitu loh kreseknya di shopee juga banyak kok yang jual kresek per kilo itu jatuhnya lebih murah terus sebelah sini ada apa ya ini ini juga masih perkakas perkakas aja sih jadi berantakan banget udah gitu aja untuk kabinetnya sendiri ini kabinet merk olimpik kalau nggak salah sih harganya tuh sekitar 400 ribu sih kabinetnya tuh belinya disini di Euphurnia tapi ini produknya olimpik oke lanjut ke standing hanger sebelah sini jadi sebelah sini tuh ada standing hanger buat naro mukena terus sarung yang habis dipakai sholat gitu ya karena emang sholatnya aku di kamar ini terus ini baju-baju kerja suami terus ini ada meja setrika jadi aku emang sengaja beli meja setrika yang bisa dilipat dan bisa digantung kayak gini jadi lebih hemat tempat gitu tuh terus sebelah sini ada laptop terus ini saja ada ini penyimpanan sepatu yang jarang aku pakai jadi dipakai kalau bener-bener ada acara gitu sih ini sepatu suami ini sepatu aku terus ini barang suami kayaknya aku jadiin satu di kardus ini ada timbangan badan sampai ada dua ini yang timbangan digital terus yang bawahnya itu yang timbangan manual ya gitu deh terus lanjut sebelah sini ada lemari plastik ini lemari plastik untuk nyimpen baju-bajunya si kembar jadi buat yang tanya baju si kembar itu ditaruh mana ditaruh di lemari plastik di kamar belakang ini jadi kamar belakang ini emang belum ada lemari besar karena belum terlalu butuh ya untuk sekarang makanya aku sisakan space yang sebelah sini nah ini nanti rencana misalnya beli lemari mungkin ditaruh sebelah sini gitu nah ini lemarinya yang udah aku makeover ini warna aslinya tuh kelihatan terus ini aku pakaiin stiker aja sih sama dipilak warna gold gitu biar hasilnya bagus oke lanjut sebelah sini sebelah sini tuh ada spot buat ngaca gini jadi spot ini tuh aku taruh in palem kering gitu tapi palem keringnya ini yang warna gold gitu ya jadi rada menyala gitu warnanya bagus kalau natural biasanya tuh nggak nggak menyala seperti ini terus belakangnya ini ada pampas terus ini ada rayung gitu jadi aku belinya itu pampasnya sendiri rayungnya sendiri terus palemnya sendiri aku jadikan satu di pot rotan ini ini semuanya order di shopee ya palemnya juga order di shopee untuk potnya itu aku juga order di shopee ini tinggi potnya sekitar 35 cm terus disini aku kasih apa ini ya karpet bulu gitu cuman ini bukan karpet sih itu kayak taplak gitu lah karena ini tipis banget ini biasanya untuk properti foto juga tapi ini halus banget aku beli di shopee juga harganya itu cukup murah kok sekitar 25 ribu kurang segini ini ukuran kurang lebih 1x1 meter kayaknya tuh sekarang lanjut sebelah sini ada cermin ada standing mirror nah standing mirror ini pendek ya sebenarnya tuh segini aja tapi aku emang menyesuaikan kebutuhan aja sih standing mirror ini ukurannya 120x30 cm jadi untuk tingginya itu 120 cm terus untuk lebarnya itu cuman 30 cm tuh dan ini harganya itu 250 ribu aku order di shopee juga Alhamdulillah pengirimannya itu aman meskipun aku mengirimnya pakai kargo karena di packing kayu jadi nggak bakal pecah dan garansi juga kalau pecah wow tuh ya sebelah sini kalau yang mau beli standing mirror jadi emang menyelesaikan budget sama kebutuhan aja sih kalau untuk ukuran standing mirror itu terus sebelah sini ada wall décor tapi ini bukan wall décor yang apa ya yang digantung dipaku gitu ya tapi ini wall décornya itu sticker tuh kalau kalian lihat video aku sebelumnya aku hauling wall décor ini pasti tau ini tuh sticker tuh jadi aku sukanya nggak usah maku-maku lagi kalau emang nggak dipakai tinggal kita lepas gitu kan terus nggak ngerusak dinding juga terus hasil printingnya tuh bagus banget harganya juga murah banget tiga frame ini harganya cuman 27 ribu aja tuh kan murah banget terus lanjut disini tuh ada kotak rahasia jadi kalau yang udah ngikutin aku udah lama uvi di video aku sebelumnya sebelumnya tuh aku emang bikin kotak ini jadi kotak ini tuh serba guna tapi aku bikin ini untuk menyimpan baju-baju yang belum disetrika jadi untuk menyamarkan baju yang berantakan biasa itu berantakan banget akhirnya aku inisiatif bikin kotak ini untuk yang pengen tau tutorialnya kalian bisa cek aja video aku sebelum-sebelumnya itu ada storage box estetik ya dan ini tuh isinya cuman ya seperti yang aku bilang baju-baju yang belum disetrika yang masih menumpuk jadi ini menanti untuk disetrika biasanya aku emang manggil jasa orang untuk nyetrika aja tapi nggak untuk art ya terus di belakangnya ini ini juga tempat rahasia yang orang-orang banyak ditanyakan mbak nyimpen karpet dimana ini adalah karpet-karpet gulung yang aku simpen di balik ini balik kotak tuh kalian bisa lihat ya tuh ini karpet gulung ada sekitar 5 karpet disini jadi bisa sembunyi di baliknya kotak ini nggak kelihatan banget kalau ini tuh pakaian kan yang mau bikin juga bisa kalian bisa beli aja ini rakyatnya itu di shopee terus kalian rakyat tutorialnya ada di video aku sebelumnya ya oke sebelah sini lanjut ada gorden gorden ini banyak banget ditanyakan padahal aku tuh nggak beli online aku tuh belinya offline kalian bisa lihat deh itu kan tinggi banget gorden aku sekitar 240 cm tingginya jadi makanya kenapa aku tuh custom di toko offline karena biar sekalian diukur juga kebutuhannya berapa ini aku belinya di makota gorden tapi kalau mau beli di shopee juga banyak banget gorden ini tuh bahannya black out gitu ya emboss import gitu dulu tuh per meternya sekitar 180 cm mungkin sekarang udah naik kali ya terus aku sukanya kalau beli offline dia itu bisa langsung ngelipet ngelipet gitu jadi kebanyakan toko offline gorden itu punya sistem uap untuk ngelipet ngelipet gorden ini jadi lebih permanen lagi dibanding toko yang online ya karena aku pernah beli online itu aku ngelipetnya manual jadi bener-bener masih berupa kain yang lebar banget belum dilipet sama sekali meskipun itu smoke ring tapi kalau nggak di sistem steam gitu dia nggak bakal bisa permanen seperti ini tapi ada beberapa all shop yang bisa juga kok atau sistem steam cuman aku belum nemu yang recommended terus lanjut ke area sini jadi area ini tuh ada dua rak dinding hexagon jadi rak dinding hexagon ini awalnya warna putih terus aku kasih stiker motif kayu gitu jadi untuk stikernya tuh sama kayak nah kayak stiker ini karena ada sisa jadi aku kasih motif kayu karena kalau warna putih tuh terlalu samar sama dindingnya ya jadi ya udah jadinya seperti ini terus aku kasih ini tanaman sirigading terus sama ini tanaman sirigading juga dua-duanya cuman beda pot ini tuh pake pot bohlam gitu yang ini pake pot tabung nah jadi seperti ini untuk rak hexagonnya ini dulu aku dapet giveaway tapi banyak banget kok yang jual di shopee terus untuk fasnya itu harganya cuman 7 ribu aja itu yang bohlam itu kalau yang fas ini tuh harganya 35 ribu fas tabung oke sekarang lanjut yang bawah nah yang bawah ini pasti bagian kasurnya ya jadi kasurnya ini ukuran 160 x 200 dan ini itu aku kasih selimut selimutnya tuh selimut bulu gitu nah ini selimutnya itu harganya cuman 40 ribuan ini udah dapet sebesar ini selimutnya warnanya abu-abu terus untuk spraynya sendiri spraynya itu emang motifnya seperti ini jadi aku sukanya spray ini sarung bantal sama spraynya itu beda motif jadi bagus banget gitu loh dan ini aku custom size karena tinggi bed aku itu 27 cm jadi aku custom sekitar tinggi 30 cm harga spraynya itu sekitar 180 ribuan gitu lah oke lanjut sebelah sini tuh ada stiker pohon pisang stiker pohon pisang ini tuh aku beli di satu toko yang sama juga kayak stiker ini frame ini yang 3 frame itu harganya kurang lebih sama juga sekitar 27 ribuan atau 22 gitu lupa nanti aku cantumin ya di description box terus aku sukanya daun pisangnya tuh kayak asli gitu loh tuh kalian bisa lihat tuh kayak daun beneran bagus banget gak sih jadi kenapa aku selalu menyelipkan tanaman biar kamar itu kelihatan fresh gitu kalau liat ijo-ijo oke lanjut sebelah sini ada make cream make cream ini juga aku dapet hadiah giveaway tapi nanti aku bakal sertakan referensi make cream yang mungkin bagus di Shopee kalian bisa beli-beli di sana pilih-pilih make cream yang bagus yang sesuai dengan budget kalian ya make cream ini bagus banget sih warnanya natural gitu lanjut sebelah sini sebelah sini tuh ada rak dinding rak dinding ini tuh untuk lampu tidur yang utama sebelum aku pasang lampu strip nah lampu strip itu yang aku pasang di pinggiran kasur ini ya tuh yang warna kuning itu lampu strip lampu selang gitu kurang lebih seperti ini ya lampunya tuh bagus banget aku pasang aku selipkan di antara list keramik gitu tuh kayak gini dan ini bikin kamar cozy banget pokoknya oh iya untuk lampu stripnya ini aku belinya itu 6 meter harga per meternya itu cuma 5 ribu aja jadi aku beli 6 meter terus sama colokannya ini nah ini ini ada colokan yang soketnya itu soketnya itu 5 ribu untuk satu soketnya oke lanjut kesini disini ada rak dinding unik juga ini tuh untuk menempatkan lampu tidur atau biasanya bisa ditempatkan diffuser juga di atas karena ini kadang kepake kadang enggak gitu ya lampunya kadang pake yang strip sekarang nah ini remote AC oke sebelah sini tuh ada bunga kapas terus ada ranting-rantingan ini rantingnya plastik bukan deep flower terus ini ada bunga apa ini ya ya ampun lupa aku terus ini ada lavender biar kamarnya itu wangi aku beli lavender kering gitu dan ini emang masih wangi banget aku taruh jadi satu di satu fas ini fas melamin gitu tuh bagus banget terus disini ada lampu kawat tuh lampu kawatnya bagus banget sih ini aku beli di shopee juga lampu kawatnya nah ini harganya 25 ribu untuk lampu kawatnya terus aku bikin aja lampu kayak gini aku masukkan botol terus ini ada lampu tidur juga ini lampu tidur yang bintang gitu dan ini ada taplak bulu taplak bulu korea gitu lucu banget bulunya ini diameternya 40 cm harganya cuma 13 ribuan aja kan murah banget terus ini mejanya tuh bisa juga dipake storage ya bisa untuk penyimpanan bantal kecil boneka mungkin kita masukkan sini bisa banget karena ini tuh bisa dibuka gitu nah ini bisa diangkat terus sebelah sini ada tanaman monstera aku beli di shopee juga harganya sekitar 25 ribu aja ini untuk tanamannya aja ya terus potnya ini aku pake yang anyaman gitu ini aku dulu beli isi 3 piece harganya sekitar 85 ribu dan untuk lantainya ini aku pake karpet vinil karpet vinil ini harganya itu 25 ribu per setengah meter atau 50 ribu per meter ini aku beli sekitar 6 meter ya tuh kan bagus banget jadi kalo pengen murah pengen hemat budget kalian bisa beli karpet vinil gak harus beli lantai vinil yang stiker vinil ya karena itu jatohnya lebih mahal gitu cuman emang mungkin keawetannya lebih awet yang stiker vinil untuk cara pemasangan karpetnya kalian bisa tonton video aku di bawah ini yang belum nonton pokoknya wajib banget sih nonton pemasangannya karena aku masang karpet vinil ini tuh insya Allah gak ngerusak lantai sama sekali jadi kalo misalnya lantai kalian masih bagus kan sayang itu ditempelin lem nanti bakal rusak lantainya gitu pokoknya tonton aja video tutorial pemasangannya ya oke sekian dulu video dari aku semoga room tour kali ini bermanfaat buat kalian semua jangan lupa yang baru gabung di subscribe tinggalkan komen kalian dan jangan lupa di like juga video ini share juga ke temen-temen kalian biar apa yang kalian tau temen kalian juga tau see you next video assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax